Intro Halo Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Indonesia Selamat datang di Sapa Rumah Belajar sebuah ruang pengetahuan populer untuk guru dan tenaga kependidikan yang dipersembahkan oleh Pusdatin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perkenalkan, saya Sofianur Kartika, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 Bapak Ibu Guru Hebat, hari ini dalam episode ke-8 Rumah Belajar kita akan membahas tentang virtual learning bersama guru youtuber Nah, sudah hadir nih bersama kita Nah, rasumber pertama untuk episode kali ini yakni, ada yang tahu enggak ini siapa? Iya, namanya Pak Kelik Ian Pradana Beliau adalah Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2019 Gimana? Halo Pak Kelik, gimana kabarnya? Halo, baik Bu Sofia Halo Sobat Rumah Belajar Sehat ya Pak ya? Sehat Bu, sehat Sehat dan semangat Ya, Alhamdulillah, oke Nah, bersama dengan Pak Kelik ini kita akan berbincang tentang pembuatan video-video pembelajaran yang ada di Youtube beliau Ya, Youtubenya bernama Mr. Klik Bener enggak nih Pak Kelik? Ya, Mr. Klik ya Oke, Mr. Klik ini Nanti kanalnya akan diberikan di kolom chat berangkali ya atau disampaikan langsung oleh beliau Nah, saya panggil Mas Klik saja Boleh ya Pak Klik ya? Boleh, boleh, boleh Biar lebih enjoy Mas Klik ini kan jago editing ya? Kalau dilihat-lihat dari video Youtubenya Beliau belajarnya dari mana sih? Mungkin kan ada guru-guru hebat di Indonesia ini mau juga tahu Atau mungkin ingin mengikuti jejak dari Mas Klik ini Ayo bagi dong informasinya Pak Klik, silahkan Mungkin kalau jago, enggak jago-jago juga ya Bu ya Mungkin hanya seneng aja ketika buat-buat konten dan itu berhasil itu seneng banget Tapi kalau belajarnya, saya enggak yang khusus belajar ketika saya masuk di sekolah multimedia atau dan yang lain enggak gitu ya Saya belajar memang otodidak Jadi kalau ketika menjadi guru kan enggak ada materi-materi yang tentunya khusus untuk membuat sebuah media Kalau dulu ya, itu tidak ada secara detail seperti itu, membuat video seperti apa Hanya YouTube ini menjadi salah satu sumber belajar yang saya gunakan untuk belajar membuat sebuah video YouTube Tentu Bapak-Ibu semua pasti bisa Jadi semuanya sudah ada Di YouTube tuh semuanya sudah ada Jadi Bapak-Ibu pasti sudah bisa untuk mengikuti bagaimana tahapan-tahapannya Sehingga dengan otodidak pun sekarang kita bisa belajar dari rumah tentunya Bu Sofya Oke Pak Klik Kalau sekarang kan kebanyakan videonya Pak Klik ini kan berisi tentang video pembelajaran IPA Karena Pak Klik ini kan juga mengajar IPA ya Apa sih yang membuat Pak Klik ini tergerak untuk membuat video-video di YouTube? Baik Mungkin awalnya sebenarnya YouTube ini jadi salah satu portfolio saya yang jadi tugas gitu ya Kebetulan tahun-tahun dulu itu waktu PPG harus ada tugas portfolio buat sebuah video pembelajaran Nah disana di masa pandemi di awal-awal pandemi kita kan harus membuat sebuah paparan ke anak-anak secara online Dan kita tidak bisa bertemu secara langsung Nah disana nih menjadi satu momentum yang menjadikan Eh buat konten tuh ternyata asik loh Ketika kita buat konten video pembelajaran IPA nih yang sebenarnya tujuannya adalah saya berikan ke anak-anak saya nih Anak-anak murid saya Tapi ternyata video itu juga dinikmati oleh banyak siswa di seluruh Indonesia Kita merasakannya dari komentar-komentar yang masuk nih Ih kok asik banget ternyata ya Ketika kita bikin satu video dan dinikmati banyak siswa Nggak hanya siswa yang ada di sekolah kita Tapi di semua di seluruh penjuru Indonesia bahkan mungkin yang menyimak video itu Jadi itu menjadi sebuah semangat Wah ini harus buat lagi nih Supaya lebih seru lagi buat yang seperti apa lagi Supaya buat yang anak-anak senang belajar IPA tuh yang seperti apa kan Kadang kalau orang denger IPA gitu Dengar fisika, denger biologi tuh udah horror banget gitu Nah kalau kita bisa mendeliver video pembelajaran IPA Video pembelajaran fisika atau biologi jadi enak Jadi nyaman Dengar suara kita tuh mereka jadi senang Dengar visualisasi yang tampil jadi senang Nah itu jadi semangat banget Untuk saya selalu, oh harusnya konten terus nih Harus buat video pembelajaran IPA Biar anak-anak tuh senang dan nggak horror ketika denger kata IPA Seperti itu Bu Sofya Ya jadi dari cara bercerita Pak Klik ini aja udah kelihatan seru ini Apalagi kalau video-videonya ya Oke, berbicara tentang video nih Pak Klik Dilihat dari segi produksinya Sepertinya banyak menggunakan alat-alat yang keren ya Seperti kamera, software editing, dan lain-lain mungkin ya Tapi sebenarnya bisa nggak sih guru-guru Henia ini Memulai juga untuk membuat atau memproduksi video pembelajaran seperti itu Dengan modal yang lebih sederhana Dengan perangkat yang lebih sederhana Gimana nih Pak Klik? Tentu Bapak Ibu bisa banget produksi video dengan alat seadanya Bahkan kalau Bapak Ibu lihat sahabat rumah belajar nih Lihat video-video saya yang lalu Itu pun dibuat seadanya Dan Youtube itu tidak menilai bahkan Oh ini kualitasnya seperti ini, oh ini kualitasnya yang lain Enggak Tapi esensinya yang disampaikan, esensinya yang dideliverkan Itu jadi salah satu keunggulannya ya Bahkan dengan smartphone aja Banyak yang konten-konten dengan smartphone aja View-nya jutaan Maka dari situ intinya sebagai guru ini kita produksi aja Banjiri konten-konten di Youtube dengan konten-konten pendidikan Jadi semakin lama konten edukasi di Youtube ini akan jadi satu hal yang mungkin Kalau anak-anak nyari, oh ini ada persepsi yang dicari tentang IPA Oh nyarinya di Youtube, ketemunya aduk dada Nyari mapel matematika misalnya Ada channelnya juga Semakin banyak Bapak-Ibu misalnya buat Meskipun itu pakai HP aja Tapi pakai pencahayaan yang secukupnya Bahkan kalau sekarang itu sudah Ada peralatan yang saya kira Sudah terjangkau lah Kalau dulu kan mungkin kamera mahal juga Untuk tripod dan yang lain softbox itu juga mahal juga Terus sekarang banyak sekali yang sudah terjangkau lah Bisa untuk ketika kita Awalnya kita buat seadanya Semakin lama mungkin seneng Seperti saya kan Saya seneng nih bikin visual yang menarik Oh saya mau tingkatin lagi nih Setelah buat yang video seperti ini Pengen buat yang seperti itu lagi Awalnya juga sama Kita memulai semuanya dari Peralatan seadanya Jadi Bapak-Ibu jangan khawatir Ketika mau buat konten Oh belum punya kamera Jangan dipikirkan Yang penting adalah konsepnya dan upload Dan Bapak-Ibu ketika upload itu Itu pasti ada yang suka Karena konten itu biasanya bilangnya Sebagus-bagusnya konten Pasti ada yang tidak suka Sejelek-jeleknya konten itu Pasti ada yang suka juga Jadi disana itu perlu dipegang Bukan peralatan batasannya Tapi kreativitas Bapak-Ibu yang menjadi Terobosannya untuk selalu muncul di Youtube Seperti itu Bu Sofya Semoga semangat ya Bapak-Ibu Dan sahabat rumah belajar semua untuk Jadi pendidik-pendidik Edu kreator istilahnya Edu kreator ya Yang membanjiri konten-konten pendidikan Di Youtube Seperti itu Bu Sofya Super sekali Pak Tolik Jadi sepertinya info-info yang baru dibagikan ini Harus benar-benar Diketahui oleh guru-guru Youtuber pemula ya Baik Bapak-Ibu guru hebat Saya ingin mengingatkan bahwa Acara kita ini Ya Jangan lupa loh ini bisa disaksikan Di Youtube Rumah Belajar Kemdikbud Jadi Bapak-Ibu Ya harus Jangan lupa subscribe ya Biar dapat informasi Tentang Rumah Belajar Kemdikbud Ya Nah Selain para narasumber Narasumber yang pertama tadi Ada Pak Klik Saya juga ingin Memperkenalkan Bapak-Ibu Dengan Satu narasumber yang tidak kalah keren Ya Oke Sudah bergabung bersama kami Ada Pak Wenda Alifullah Dia adalah Duta Rumah Belajar Riau tahun 2021 Yang juga populer dipanggil Mr. Gowen Nah gimana nih Halo Pak Gowen Mr. Gowen Halo Bu Sofya Halo Sahabat Rumah Belajar Salam Rumah Belajar Gimana kabarnya nih Bapak Masih Alhamdulillah Iya Keren Itu Sapaan wajib itu ya Oke Mr. Gowen Ini Kayaknya Namanya Agak unik ya Mr. Gowen itu Kepanjangannya apa sih Pak Ya Kok bisa dipanggil Mr. Gowen Bisa mungkin dijelaskan Biar kita ini tidak penasaran Silahkan Baik Jadi sebenarnya Mr. Gowen itu tidak ada panjangnya gitu Gowen G-O-W-E-N itu gak ada panjangnya Tapi itu lebih kepada panggilan Orang-orang terdekat pada saat itu Yang di rumah Biasanya Itu awalnya dari ayah sih Manggilnya Gowen waktu kecil Karena Kata beliau gitu ya Namanya kan Wenda Jadi dipanggilnya Wen-Wen-Wen gitu Nah pada saat itu Kalau misalnya Belajar jalan Atau belajar apapun Itu ada pushnya gitu Gowen Gowen Jadi akhirnya malah lama-lama itu jadi panggilan Gowen 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 gitu Maka akhirnya yang melekat Sampai ke anak-anak di sekolah juga Kalau misalnya yang ngajar gitu ya Mereka manggilnya Pak Gowen Pak Gowen Atau Mr. Gowen gitu Jadi panggilan dari kecil yang akhirnya Melekat sampai sekarang Begitu Bu Sofia Malahan terdengar Keren nih Kalau saya Oke Pak Wenda ini kan Masih aktif menjadi guru matematika SMP ya Kira-kira Apa yang akan membuat video-video pembelajaran matematika Apakah ke depan nanti akan membuat video pelajaran matematika? Kalau saya sebenarnya sudah beberapa kali ya Membuat video pembelajaran matematika itu sendiri gitu Tapi bahasanya lebih spesifik untuk umum Kalau yang untuk matematika sekolah Itu saya memang spesialkan untuk anak-anak saya aja Kalau yang untuk umum itu Apa namanya Segmented Jadi targetnya orang-orang tertentu Misalnya orang-orang yang ingin belajar seleksi CPNS Yang hal-hal seperti itu Matematika juga kontennya Tapi yang segmented atau bisa berlaku umum Kalau yang untuk anak sekolah Itu saya memang khususkan ada sendiri tempatnya gitu Jadi sebenarnya sudah pernah buat juga Dan yang sering buat untuk konten matematika itu sendiri Jadi awalnya panggilan-panggilan kecil ya Pak Gowen ya Malah terdengar keren sih kalau menurut saya Nah pertanyaan kedua ini saya ingin tanya Saat pertama kali bikin Youtube Pak Gowen ini sebenarnya kanalnya ingin buat Dibuat menjadi kanal apa? Apakah kanal pembelajaran? Terus kalau kanal pembelajaran Pembelajaran tentang apa? Silahkan Ya baik, terima kasih Pertanyaannya ini Ibu Sofya Jadi kalau awal mulanya membuat Youtube itu Sebenarnya hanya untuk dokumentasi pribadi Dulu awal-awal membuat channel itu Sekitar tahun 2014 Tapi isinya itu berantakan Apapun video saya masukkan ke situ Kemudian mulai sadar bahwa menjadi seorang Memang ingin jadi konten kreator itu Di tahun 2017 itu mulai ditata rapi Apa-apa yang video-video yang langsung diambil Tanpa di edit langsung di upload itu Mulai saya arsipkan, saya hapus Awalnya konten yang pertama kali saya buat itu Adalah cover lagu dengan menggunakan bahasa isyarat gitu Karena kebetulan waktu saya kuliah Itu saya sempat belajar tentang bahasa isyarat Jadi ada lagu-lagu itu saya cover pakai bahasa isyarat Nah kemudian sampai sekarang juga sebenarnya Di konten bahasa isyarat itu masih ada di channel saya gitu Nah dari situ mulailah berkembang Kemudian gongnya Nah kalau apa namanya Kalau kita di orang-orang kreator ini mungkin tahu ya Ada masa-masa titik kritis Kita mulai naik daun di dunia per-youtubean itu Gongnya itu pada saat saya membuat konten Tentang apa namanya Materi-materi dalam Ujian seleksi untuk para guru-guru yang ingin jadi Pegawai negeri sipil Nah disitu sebenarnya mulailah muncul Atau naik nih channel saya gitu Dengan targetnya adalah guru-guru yang ada di Indonesia Yang memang ingin coba ikut PNS pada saat itu Perjalanan ini sudah panjang ya Sejak tahun 2017 Nah saya balik lagi nih Kan sekarang menjadi guru matematika ya Apa akan ada ini rencana membuat video-video pembelajaran matematika berikutnya Atau ingin terus berkarya? Silahkan Baik terima kasih Bu Sofia Ya jadi kalau misalnya konten matematika itu sendiri Sebenarnya sudah ada ya Kalau di channel saya itu sudah ada Tapi ya tadi Apa namanya Karena awalnya channel ini membesar itu Kedik kalangan para Akademisi yang ingin coba menjadi PNS Maka saya Menentukan materi matematika yang saya sharing itu Adalah yang segmented untuk Orang dewasa yang memang diperlukan Ketika mereka akan melaksanakan Slash ini untuk suatu pekerjaan Nah untuk konten-konten pembelajaran matematika sekolah sendiri Yang untuk khusus untuk anak-anak saya Itu saya buat di channel terpisah Jadi saya punya Apa namanya Ada channel lain Yang tidak saya monetize Yang tidak saya isi iklan gitu ya Yang memang sengaja untuk Apa namanya Belajar anak-anak saya di sana gitu Jadi saya sebenarnya membuat itu Konten-konten matematika pembelajaran sebenarnya Oke Benar-benar produktif Iya guru yang produktif itu gini Ya Oke Bapak Ibu semuanya Tadi sudah ada Pak Klik Atau Mr. Klik Sekarang Sudah dijelaskan juga Dibagi informasi dari Mr. Gowen Yuk Saya akan memperkenalkan lagi nih Ya selain dari dua narasumber kece tadi Saya juga ingin mengundang narasumber lain Yang tidak kalah hebat Nah Ibu guru ini sudah memiliki subscriber Kanal Youtube-nya sebanyak 146 ribu Wah ini 146 ribu uang atau orang nih Ini banyak juga ya Yuk kita sambut Ibu Rusmiati Halo Ibu Rusmiati Halo Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat Assalamualaikum Iya Bapak Ibu semuanya Ibu Rusmiati ini adalah Sahabat rumah belajar DKI Jakarta Tahun 2020 Dengan kanal Youtube-nya Guru Mandiri Benar gak nih Bu? Guru Mandiri Iya Terima kasih Ibu Sofia Iya keren loh ini ya Nah Saya ingin tanya nih Bu Rusmiati Sudah berapa lama sih Ibu mengembangkan channel Pendidikan dan pembelajaran online ini? Monggo Bu? Ya apa itu Nanti Ibu Sofia Perkenalkan Saya Rusmi Jadi pertanyaannya Kedekatan Mengembangkan channel Youtube ya Jadi awal mula saya buat Karena ada tugas kuliah Waktu itu Dosen saya minta Buat video pembelajaran Di upload di Youtube Waktu itu tahun Tahun 2016 Nah Setelah Saya upload Konten itu Udah Udah upload-upload lagi Sampai akhirnya Bukulnya Tahun kemudian Saya ikut pelatihan Nah Di pelatihan itu Harus upload Video pembelajaran gitu ya Ya udah Akhirnya di upload Jadi awal-awal Cuma untuk Kebutuhan Kepentingan portfolio gitu aja ya Nah kemudian Momentum Pandemi Tahun 2020 ya Ibu Sofia Nah itu Saya berpikir nih Bagaimana caranya Di masa pandemi ini Saya bisa menyampaikan Materi-materi Pembelajaran gitu ya Untuk murid-murid saya nih Sementara kita kan Terbatas ruang dan waktu gitu ya Bagaimana saya bisa Menyampaikan materi Yang bisa Diterima Sama murid-murid saya Akhirnya Saya coba deh tuh Bikin video pembelajaran Sederhana banget Hanya pakai powerpoint Waktu itu Jadi slide-slidenya Saya Record gitu ya Kemudian saya upload Nah Kok banyak ya Viewernya gitu Terus juga Guru-guru lain pun Juga Ya Alhamdulillah Banyak yang Memanfaatkan Dari video-video tersebut Jadi yaudah Sejak itulah Saya rutin tuh Hampir setiap hari Saya buat Video pembelajaran Kemudian saya upload Begitu seterusnya Gitu ya Selama hampir Dua tahun ya Sampai dua Tahun Tahun 2002 ini Juga saya masih Masih upload Video pembelajaran Seperti itu Jadi Memang awalnya Nggak Nggak niat sih Jadi Guru youtuber Gitu ya Jadi ibaratnya Kecemplung gitu Nggak sengaja Jadi seperti itu Gitu kan Karena kondisi Betul Karena kondisi Memaksa kita Untuk berpikir kreatif Gitu ya Gimana nih caranya Supaya di masa pandemi Yang Memang kita Nggak ketemu itu Anak-anak tetap bisa belajar Dengan Dengan efektif Gitu Yaudah Akhirnya bikin video Pembelajaran aja Gitu Seperti itu Bu Sofia Oke Itu dari Segi isinya Nah sekarang Saya penasaran Dengan judul Channelnya Atau nama channelnya Guru Mandiri Mungkin ada filosofi Di balik penamaan Channel tersebut Bu Iya Jadi Berikan nama channel Tersebut Ya baik Terima kasih Bu Sofia Nah Jadi dulu tuh Waktu mau bikin Nama channel Youtube Bingung ya Kalau Pakai nama saya Kayaknya Kurang Menjual ya Terus Miati Gitu kan Kayaknya Kalau tadi kan ada Mr. Gwen Mr. Gwen ya Terus ada Mr. Gwen Mr. Gwen Terus ada Mr. Click Gitu kan Wah itu kan Keren-keren ya Nah terus Apa ya Nama channelnya Yang Kira-kira familiar Gitu Mudah diingat Kemudian Kayaknya akrab Gitu Di telinga Gitu kan Akhirnya Kan saya guru ya Yaudah pakai guru Kemudian Mandiri itu Saya ambil dari Kan kalau mandiri itu Maksudnya apa ya Perilaku yang Mampu berinisiatif Gitu ya Bisa Mengatasi Apa Hambatan atau masalah Punya rasa percaya diri Terus bisa melakukan sesuatu Tanpa tergantung orang lain Sesuatu yang bermanfaat Gitu kan Nah akhirnya ya sudah lah Gitu pakai aja Guru mandiri deh Biar lebih familiar Dan mudah diingat Gitu Seperti itu Bu Sofie ya Jadi Asal mula Kenapa namanya tuh Guru mandiri Gitu ya Kenapa gak pakai nama saya Atau misalnya nama yang lain Seperti itu Iya Ini nama membawa berkah Bu Amin Oke Kan tadi Ibu sudah Menjelaskan ya Bahwa di dalam itu Ada video-video Yang cukup beragam Variatif Iya Mungkin sebenarnya Ada fokus gak sih Di video-video Ibu ini Fokusnya membahas tentang apa Begitu Kayak Pak Ya Mr. Gwen tadi ada Matematika Kusmatematika Gitu Silahkan Iya Baik Karena saya kan guru SD Ya Bu Sofie Guru SD itu kan Harus Menguasai Banyak mata pelajaran Ada bahasa Indonesia Ada IPA Ada matematika Ada SBDP Ada PKN Dan lain sebagainya Akhirnya Nah Berangkat dari itulah Jadi saya buat Semua mata pelajaran gitu Sampai yang Tematik gitu ya Pembelajaran satu Pembelajaran dua Begitu seterusnya gitu kan Jadi saya benar-benar Waktu itu Bikinnya Ya udah Apa aja tuh Yang memang harus Saya sampaikan ke murid-murid saya Saya buat video Pembelajarannya Kayak gitu Jadi Apa ya Ketika Murid-murid Membutuhkan Video Atau penjelasan IPA Saya buat Tentang IPA Kemudian Tentang Matematika Saya juga ada Matematika Cuma memang Lingkupnya Hanya untuk Pelajaran SD Sekolah Dasar Seperti itu Memang terlihat Gado-gado ya Bu Sofia ya Jadi setiap mata pelajaran Itu ada gitu kan Tapi memang Karena memang Kebutuhan murid-murid saya Seperti itu Dan Alhamdulillahnya Teman-teman guru lain Ya Saya juga banyak Dapet Kenalan gitu ya Dengan guru-guru Dari Sabang Sampai Merauke Bahkan ada yang minta juga Bu bikin video ini dong Gitu kan Jadi Saya melihat Kebutuhan Dari murid-murid Dari guru-guru Yang memang Waktu itu Sangat membutuhkan Video-video Pembelajaran Karena kan di masa pandemi kan Kesulitan ya Kita untuk Untuk menyampaikan Secara langsung Tata penguka dan sebagainya Akhirnya Ya udah dengan video itu Mungkin dirasa Lebih efektif Gitu ya Untuk penyampaian materi Ya sudah Akhirnya Saya coba untuk Buat juga Nah waktu itu Gak hanya kelas Yang saya ampu ya Saya coba juga Buat untuk Kelas lain gitu Kan kelas SD itu Satu sampai enam ya Waktu itu saya Pertama-tama buat itu Pembelajaran Kelas satu gitu ya Karena saya waktu itu Ngajar kelas satu Pas berikutnya Saya ngajar kelas lima Saya buat video kelas lima Tapi Di perjalanan tuh Teman-teman guru Buat dong yang kelas dua Buat dong yang kelas tiga Gitu ya Sampai terakhir Saya diminta untuk Ngajar kelas enam Saya buat kelas enam Gitu ya Jadi Memang Sehari itu Saya ditentukan Karena kan memang Kalau guru SD itu Memang Mau gak mau ya Harus Menguasai Bidang-bidang Yang itu Ya udah Akhirnya buat aja deh Videonya sekalian Untuk Bantu murid-murid Selain murid saya juga Bantu guru-guru lain Yang memang Membutuhkan Seperti itu Begitu sih Bu Sofya Panjang ya Ceritanya Ya tapi Inspiratif loh Bu Yang seperti itu Ada banyak cerita tadi Yang saya dengarkan Boleh gak Bu Saya ini Sharing tips Dan trik Ya tips dan trik Yang Membuat Siswa Ataupun guru-guru itu Ingin melihat Videonya Yang Yang kita Yang sudah kita buat Kan Banyak ya Orang sudah membuat video Tapi kurang pengunjung Kira-kira Ibu Resmiati punya Tips dan trik gak Ya Biar Kedatangan Tamu-tamu di Youtube kita ini Oke Ya baik Jadi Awal mulanya sih Saya gak berharap Banyak yang nonton ya Karena memang Pada mulanya Itu khusus untuk Murid-murid Tapi ketika Banyak yang Melihat Gitu kan Wah Jadi semangat juga nih Kan bikin-bikin Apa namanya Video-video Pembelajaran yang lain Gitu Nah Untuk Menambah Apa Viewer sih Sebenarnya saya gak ada Tips atau trik Yang Gimana-gimana gitu ya Yang khusus gitu Cuma memang Kuncinya tuh Satu ya Jadi harus konsisten Gitu ya Jadi ketika kita Memang berkomitmen Untuk Berkecimpung Di dunia Per-youtubean Gitu ya Jadi kita harus Konsisten sih Konsisten Bikin konten Upload Bikin upload Gitu ya Jadi dengan Begitu Insya Allah Pengunjung Juga akan datang Dengan sendirinya Gitu Nah selain itu Juga kita harus Bikin kontennya Kan yang menarik Gitu ya Jadi bagaimana Penjelasannya Mudah diterima Seperti itu Kemudian ada juga sih Kalau itu Saya baru-baru Aja nih Katanya Oh di reset nih Kata kuncinya Gitu Jadi ketika orang Mencari di Youtube Yang keluar tuh Video kita Gitu Ada juga Harus Apa ya Judul videonya tuh Harus dioptimasi Jadi harus sesuai Antara judul Sama Deskripsinya Juga harus tepat Gitu Jadi Kalau misalnya Kita serius Ya Paling tidak Hal-hal yang Tadi sudah disebutkan Tuh Di Apa namanya Di aplikasikan lah Seperti itu Gitu kan Terus juga Di antaranya Taman Nail Itu kan Kayak pintu gerbang Gitu ya Jadi bikin Taman Nailnya Yang Cocok Yang menarik Yang sesuai dengan Anak-anak Gitu ya Kalau saya kan SD Jadi Mungkin kayak Kartun-kartun Kayak gitu kan Kemudian juga Apa ya Bikin playlist kali ya Kalau saya kan karena Gado-gado ya Maksudnya ada kelas 1 Kelas 2 Jadi saya bikin playlistnya Ini untuk kelas 1 Tema berapa Ini buat kelas 2 Tema berapa Gitu Jadi biar lebih Orang mencarinya Lebih mudah Seperti itu Bu Sofi Keren sekali nih Kayaknya ketiga narasumber ini Inspiratif semua Ya Karena mereka ini adalah Orang-orang yang ahli Di bidangnya Ya Saya mau balik ke Mister Click lagi nih Ya Mungkin ada kutipan Atau hal yang ingin disampaikan Kepada para Calon youtuber-youtuber Yang berasal dari guru Ya Saya mau minta ketiga Narasumber ini Mungkin kita mulai dari Mister Click Kemudian nanti ada Mister Goen Dan Buru Sini Ya Silahkan mungkin yang pertama Pak Click Ada yang disampaikan Kutipan apa Dia ini Semakin termotivasi Gitu Silahkan Baik Baik Sofya Mungkin Pak Bagi sahabat rumah Belajar semua Bapak Ibu Guru Yang mau Coba bikin Istilahnya channel Youtube Bikin aja Jadi Jangan terus dilihat Oh ini view-nya berapa Oh hari kedua view-nya berapa Hari ketiga Itu memang benar-benar Gak Istilahnya gak bisa dihitung Secara matematis ya Linier Perhari Nambah itu Gak kadang Ada gongnya tadi Yang dikatakan oleh Pak Windah itu Momentumnya itu Ada satu video yang mungkin Memang Kita gak nyangka juga Oh ternyata video ini Yang jadi gerbang kita Harus masuk Kedalam dunia Youtube Dan kalau sudah masuk Mungkin yang dirasakan Yang saya rasakan gitu ya Ketika mencapai Pencapaian seribu gitu Itu pencapaian ketika Udah sampai itu Biasanya ada Titik jenuhnya gitu Oh udah seribu ya Udah gak Gak bikin konten lagi gitu Dan yang lain mungkin Dari sana Intinya bikin konten aja Intinya Karena kita Sebagai guru Kita punya portfolio Mengajar Dan itu pasti akan berguna Tidak hanya untuk Kita Tidak hanya untuk anak kita Tapi Untuk semua penikmat Youtube lah Jadi kalau untuk Bapak Ibu Jangan juga khawatir Bahwa Wah saya harus punya alat ini Punya alat itu Dan yang lain Bahkan sekarang Konten-konten Yang penting adalah Isinya bagaimana Menyampaikan informasi Yang dibutuhkan Buat aja Konsisten Buat Yakin Nanti pasti akan ada dampak Untuk sekitar kita Semangat untuk buat konten Youtube Mungkin kalau saya Pengennya adalah Buat cover itu tadi Kayak nyanyi Terus cover Bahasa Isyarat Kenapa Pak Wedah Jadi banding Banding Ya mesti Kalah Serulah Serulah Intinya kita berkreasi Itu seneng Seneng aja Apa yang kita seneng Kita buat Kita sharekan Dan tentunya itu Semoga bermanfaat Seperti itu Zobia Super sekali ya Mr. Click ini Jadi intinya Bikin konten saja Berkarya saja ya Dan yang utama Iya Isinya Gitu Oke mantap Nah Giliran di Pak Ini ya Mr. Gwen Ada enggak sih Hal yang ingin disampaikan Biar Ketipan yang memotivasi Gitu Bagi pemula-pemula Kayak kita-kita inilah Silahkan Baik Terima kasih Bu Sofia Kalau Saya sendiri ya Untuk bisa Menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru Hebat di luar sana Seperti yang tadi Melanjutkan Mungkin yang sudah Disampaikan sama Abang saya Itu Bahwa Kalau mau bikin channel Bikin aja Buat aja Terus kemudian Nanti kalau misalnya Kita istiqomah Begitu ya Seperti tadi ceritanya Bruce Miati Itu kan ada momen Karena kita dulu Juga ada di fase-fase itu Ya Bu ya Kita udah menemukan momen Tiba-tiba Youtube itu Ngasih perhatian ke kita Tiba-tiba channel kita Naik Gitu Nah itu sebenarnya Muncul dari Keistiqomahan kita Itu gitu Nanti kalau memang Sudah pada fase Itu Insya Allah Channel kita itu Bisa bermanfaat juga Kepada lebih banyak orang Tapi Sambil menunggu Ke lebih banyak orang itu Ya gak apa-apa Bikin dulu aja Seber Membawa manfaat Kemudian Kalau untuk tips terkait Kontennya Seperti apa Jangan lupa Bapak ibu guru hebat Di luar sana Sahabat rumah belajar Karena kita bergerak Di dunia pendidikan Konten Semenghibur Apapun yang ingin kita Buat Harus tetap ada Benang merahnya Dengan dunia pendidikan Misalnya Kita itu Konten-konten Edukasi itu Kita bersaing Dengan Kreator-kreator Konten yang Asal-asalan Kreator-kreator Konten yang Kita bisa sebut Kurang mendidik Itu banyak sekali Di Youtube Cuman karena kita Bersaing dengan mereka Tentu kita harus Sedikit kreatif Untuk memasukkan Hal-hal yang Ada kaitannya Dengan edukasi Atau pendidikan Atau pembelajaran Tapi tetap menghibur Misalnya tadi Seperti ketika Kita cover lagu Atau yang saya lakukan Saya cover lagu Dengan bahasa isyarat Sebenarnya kalau dilihat Secara Biasa aja Itu ngeliatnya Sebagai Wah ini ada lagu Di cover pakai bahasa isyarat Tetapi secara edukasi Itu sebenarnya Kita mengedukasi orang Untuk Oh begini loh Bahasa isyarat Oh begini loh Bahasa isyarat Yang ini tuh ini Jadi ada proses Transfer pengetahuan Baru yang dilakukan Nah jadi Walaupun konteks kreatif Apapun Jangan lupa Insan pendidikan Di Indonesia Untuk terus memperhatikan Dan sadar bahwa Posisi kita itu Adalah akademisi Atau orang-orang Yang berpendidikan Berkonten Atau berkaryalah Yang punya benang merah Dengan pendidikan Dan membawakan Dampak yang positif Sebaik mungkin Mungkin itu aja Bu Sofya Tips dari saya Iya Keren Inilah yang Kita tunggu-tunggu ya Jadi Saya mendengar tadi Kata istikomah Mungkin lebih ke Konsisten ya Dimana Akan ada momennya Yang penting Harus ada benang merah Kata Pak Gowen tadi ya Utamakan Edukasinya Gitu ya Pak Gowen ya Oke Nah saya lanjutkan Ke narasumber yang terakhir Ibu Rusmiati Mau melengkapi apa nih Kayaknya ini Banyak ini Yang mau dilengkapi Silahkan Ibu Rusmi Iya Terima kasih Ibu Sofya Setuju banget Dengan Mas Kelik Sama Bang Gowenda Jadi mungkin saya Sedikit aja Karena tadi sudah banyak disampaikan Untuk Bapak Ibu Guru Hebat Yang ada di seluruh Indonesia Jika ingin mengikuti Apa jejak kami gitu ya Berkonten Ria di Youtube Lakukan saja Mulai saja Dari hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita Apalagi kita kan guru ya Berarti kan kita sangat Dekat ya Dengan Pembelajaran Setiap harinya kita ngajar Gitu kan Dengan murid-murid Apapun Yang kita Bagikan Lewat Youtube Gitu ya Kebaikan Apapun yang kita berikan Kita bagikan Ke teman-teman Di luar sana Itu Yakin deh Akan Kembali kepada kita Kebaikan-kebaikan Yang sudah kita berikan Itu gitu Baik itu Mungkin Mungkin tadi Kalau misalnya Aduh Gimana nih caranya Supaya bisa Menghasilkan Bisa dimonetize Itu Nomor sekian sih Gitu ya Karena Saya sendiri pun dulu Gak ada niatan gitu kan Gak ada Gak kebayang Oh ternyata ada ya Apa namanya Youtube itu bisa Menghasilkan Itu nomor sekian Gitu ya Jadi yang penting Kita niat dulu Lakukan saja Mulai saja Dari hal yang sederhana Kemudian Lupakan gitu Maksudnya Kalaupun nanti Ada kebaikan Untuk kita Dari kebaikan Yang kita share itu Ya itu berkah Alhamdulillah Pokoknya kita Kreasi saja Terus Memberikan yang terbaik Yang kita mampu Yang kita bisa Ya insyaallah Dan Semoga Bisa menginspirasi Bapak ibu guru Hebat semuanya Yang ada di Indonesia Bisa lebih Keren lagi Dari kami disini Bisa lebih maju lagi Bisa lebih Memiliki konten Yang luar biasa Hebat Seperti itu Terima kasih Ibu Sofia Oke Nah Intinya Lakukan saja Ya Kalau bahasa iklan Mulai saja dulu Ya Yang sederhana ya Bu Resimiyanti ya Mulai aja Jalan aja dulu Oke Bapak ibu semuanya Ya Luar biasa sekali Apa yang sudah disampaikan Oleh para narasumber kita Saya yang Jadi Terinspirasi nih Untuk mengisi Youtube saya Yang selama ini Mengendap Rasanya Tiba-tiba mendapatkan Inspirasi dari ketiga Narasumber ini Oke Terima kasih banyak Ini sudah sungguh luar biasa Sudah berbagi Tips dan trik Serta pengalaman Pengalaman Oke Bapak ibu semuanya Wah Luar biasa sekali ya Ya Apa yang sudah disampaikan oleh Para narasumber kita Ya Saya sangat terinspirasi Oke Terima kasih Pak Pak Klik Mr. Goen Ibu Rusmiati Sudah berbagi ilmu Ilmu yang sudah Sangat luar biasa Iya Kita ini semuanya Akan Lebih Bagusnya ini Kalau langsung diterapkan Apa yang sudah mereka Bagi-bagi ini ya Tips dan triknya Oke Saya mengucapkan Sekali lagi Banyak terima kasih Kepada ibu Rusmiati Pak Klik Mr. Goen Sangat menginspirasi Sekali hari ini Sampai bertemu di Kegiatan Sapa rumah belajar Berikutnya Sehat-sehat semuanya Semoga kita semuanya Diberikan keberkahan Apa yang sudah kita lakukan Demikian Bapak ibu Kita Salam Rumah belajar dulu ya Iya Oke Bapak ibu Salam Rumah belajar Iya Dadah Terima kasih Dadah semuanya Nah Bapak ibu semuanya Kita lanjutkan Acara hari ini Dengan Kuis yang Pasti cetar membahana Ya Karena tidak lengkap nih Sapa rumah belajar Kalau kita tidak Bagi-bagi hadiah Ya Saatnya kita Kuis Sapa rumah belajar Nah Bapak ibu Saya ingin mengajak dulu nih Bapak ibu Untuk berkunjung Ke instagram Rumah belajar Di At belajar Dot Kemdikbud Ayo Silahkan semuanya Buka instagramnya dulu Sudah Iya Buka instagram rumah belajar Kemudian Cari At belajar Dot Kemdikbud Itu adalah instagram Untuk rumah belajar Nah Di situ Bapak ibu Ya Akan melihat Kuis Yang akan kami Berikan pada hari ini Apakah sudah dibuka Ya Oke Coba bapak ibu Semuanya Ya Sekali lagi Instagramnya At belajar At belajar Dot Kemdikbud Ya Di situ Bapak ibu Akan muncul Yang kita tunggu Tunggu Ini Pertanyaan Ya Atau kuis Oke Saya ingin Memastikan Bapak ibu Semua sudah Iya Oke Nah Sekarang nih Bapak ibu Perhatikan Apa sih Kuisnya Ya Jadi kuisnya adalah Lengkapilah Pantun berikut Yang berhubungan Dengan youtube Nah Kan tadi Materinya sudah youtube ya Dilengkapi nih Bapak ibu Lari-lari Ke pasar minggu Jangan lupa Naik kereta Nah Sambungannya apa nih Kira-kira Bapak ibu Yang lebih seru Ya Lebih keren Iya Coba nanti Bapak ibu Lihat ya Iya Kemudian Kalau sudah Terinspirasi Ya Bapak ibu Nah Langsung Jawab di kolom komentar Postingan Sapa Rumah Belajar Yang terbaru Ya Karena Ya Disitu nanti Bapak ibu Akan mendapatkan Hadiah Jika bapak ibu Menjawabnya Oke Ada waktu 2 menit Untuk bapak ibu Menjawab pertanyaan tersebut Ya Langsung saja di instagram At Belajar Dot Kemdikbud Iya Oke Jawaban tercepat Dan paling tepat Akan mendapatkan Hadiah Ya Jadi Saya ulangi lagi Pertanyaannya Lengkapilah Pantun berikut Yang berhubungan Dengan youtube Ya Ya Pantunnya adalah Lari-lari Ke pasar minggu Jangan lupa Naik kereta Hmm Sambungannya apa nih Nanana Nanana Ya Silahkan nih Bebas nih Data ibu Yang keren ya Jawabnya Ya Karena Yang paling cepat Yang paling tepat Ya Nanti akan mendapatkan Hadiah Langsung ke instagramnya Rumah Belajar ya Ya Tuliskan jawabannya Di kolom komentar Yang terakhir Ya Karena Pemenang yang berhasil Mendapatkan Hadiah Mendapatkan Ini ya Yang paling bagus Pantunnya Akan mendapatkan Hadiah Uang elektronik Nah Dan akan Diumumkan Hari ini Melalui instagram Story At Belajar Dot Kampdik Jadi Pastikan Bapak ibu Cek Berkala Laman instagramnya Oke Bapak ibu semuanya Demikian tadi Perbincangan kita Dengan narasumber Hebat semuanya Ada Mr. Click Ada Mr. Goen Dan Ibu Rusmiati Yang sudah Sangat Menginspirasi Kita Untuk Terus Berkarya Di dalam Youtube Nah Jangan lupa Bapak ibu Dalam episode Kedelapan rumah Belajar ini Tidak hanya Mendengarkan Apa yang sudah Mereka Sampaikan Tapi langsung Action Ya Biar kita Kecipratan Sukses mereka Juga Nah Bapak ibu Yang hebat Hebat Pastikan Bapak ibu ini Terus Mendengarkan Dan menyaksikan Sapa rumah Belajar Episode berikutnya Pada hari Jumat Setiap Pukul 2 Siang Hanya di Kanal youtube Rumah Belajar Sampai jumpa lagi Bapak ibu Sapa rumah Belajar Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Jumat Sampai jumpa lagi selamat menikmati